Oke Pak Mikos, sebagai closing statement nih Pak Mikos, seperti apa nih penilaian KY atas sidang Ferdi Sambo dan apa harapan KY? Kita masih melakukan pemantauan, jadi kita belum bisa memberikan kesimpulan ya terhadap kepatuhan hakim dalam melaksanakan sidang dilihat dari kacamata kodetik dan penampil laku hakim. Nah tapi yang perlu kita pahami adalah satu, bahwa kita harus menghormati otoritas hakim dalam memimpin persidangan. Terutama menghormati kemandiriannya dalam memimpin persidangan. Karena kemandirian itulah yang kemudian menjadi alas untuk hakim memutuskan suatu perkara itu berdasarkan fakta, hukum, dan keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, Komisi Judisial akan menjalankan tugas-tugasnya. Pertama dalam menjalankan pengawasan terhadap hakim, yang kedua dalam mencegah hakim untuk tidak direntahkan kehormatannya. Nah ini dua area yang kemudian saya kira Komisi Judisial sangat berpengalaman dalam menyeimbangkan keduanya. Nah yang ketiga, ini juga bagi masyarakat dan kita semua, bahwa kan persidangan ini persidangan yang memutus, memenisah dan memutus suatu perkara dugaan pembunuhan. Jadi ini bukan sinetron telenovela, Mas Alva. Jadi saya kira kita juga harus menahan diri untuk tidak kemudian membuat sensasi-sensasi yang berlebihan. Nah tujuannya nanti arah kemana? Karena sensasi yang berlebihan kemudian nanti bisa mempengaruhi hakim untuk memutus. Nah ini yang juga saya kira perlu kita jaga bersama-sama. Tujuannya adalah menjaga kemandirian peradilan.